Intro Perusahaan hutan mangrove oleh PT Lingga Karya Pratama ini terjadi di kampung bagan kelurahan Tanjung Piayu, Sebeduk. Sedikitnya 10 hektare lahan bakal ditimbun. Aktivitas penimbunan ini rencananya dijadikan perumahan untuk warga yang terkena penggusuran. Namun warga sekitar merasa keberatan dengan rencana ini. Pasalnya warga telah lama mengandalkan lahan ini sebagai tempat mata pencariannya karena rata-rata mereka adalah para nelayan. Sedikitnya ada sekitar 300 kepala keluarga di lokasi berprofesi sebagai nelayan. Okronologisnya masalah lahan yang bersangkutan yang ditimbun dari PT Lingga di Kecamatan Sungabdu. Salah satu beberapa item. Pertama meresahkan warga, kemudian sudah mengambat aktivitas masyarakat karena itu adalah hutan bakal. Sebenarnya masyarakat kampung bagan menolak dari ada penimbunan hal sedemikian. Jadi apa yang segenap yang telah dilaksanakan dan terapak tadi itu, di kampung itu, dari turun menurun dari orang keluar kita, memang aktivitas kita memang warga Melayu di situ memang orang Melayu. Kalau ini yang terjadi, yang ke depan mau dikemanai kami itu. PT Lingga Karya Pratama mengaku sudah melengkapi persyaratan dalam melakukan penimbunan lahan mangrove. Pertanyaan begini, kami mengaksanakan penimbunan itu bukan lahan pemersial, itu lahan KSB yang ditetapkan oleh pihak otorita batang. Dengan semua standar persyaratan dan sebagainya, kami secara perusahaan melengkapi. Sehingga ada penutang dari masyarakat seperti itu pun buktinya kami tidak paksakan. Oke, kami ikuti sampai ada insolusi seperti apa. Kami sudah membuat satu kesepakatan di Polsek pada saat itu ya, untuk menyatakan oke, tidak menimu dulu untuk ke lokasi bakau itu. Supaya biar Bapak tahu begini, kenapa kami bisa dapat lokasi bakau itu dari BP Batam. Seharusnya sebelum menetapkan satu lokasi itu, dia bisa plot daerah atau wilayah yang misalnya berdampak seperti saat ini, jangan langsung diberikan kepada kami juga sebagai pengusaha. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Batam meminta agar developer melengkapi persyaratan menyusul aktivitas penimbunan mangrove ini tidak memiliki izin dari Bapak Dalda, Kota Batam. Bulan yang pertama yaitu dari pihak perusahaan melengkapi izinnya. Karena ada beberapa izin, tidak hanya untuk izin KTNP daripada BP Kawasan, tapi mengikut sertakan dengan izin-izin daripada pemerintah kota. Itu harus memberitahukan kepada kelurahan, kecamatan. Yang pertama adalah izin lingkungan. Karena izin lingkungan itu harus kita lihat efek dominonya daripada lingkungan tersebut. Jangan sampai izin pematangan lahan tidak disertakan izin-izin daripada pemerintah kota. DPRD Batam juga mendesak agar BP Batam memberikan solusi dengan baik dan bijak yang tidak menyengsarakan masyarakat, terutama para nelayan. Dari Batam Alvi Sahari, MNC Media, memberitakan.